So I dig more information And look at me I'm getting older and she's still gonna look like that forever I think So, jadi sempat bantu beneran? Ya, Collapse, jadi saya punya bisnis yang twice bar Itu bisnis saya sejak lama ya, dari tahun 2001 Collapse because of pandemic Bawa hostel, baru aja kita opening, langsung dia hajar pandemic Itu Collapse, Rumble clothing line, ini Rumble by the way Yang biasanya gunakan My clothing line, dan semua clothing line di Bali dan Indonesia Collapse juga, gara-gara pandemi Band, gak bisa konser kan? Karena saya di penjara Li bilang, Collapse Tapi saya inget banget, waktu di penjara masih sempat bagi nasi kotak ya Oke, saya akan menjelaskan mekanisme itu Jadi orang tuh banyak yang heran loh Kok bisa bisnisnya dia Collapse Tapi dia masih bisa bagi-bagi makanan setiap hari selama hampir 2 tahun 2 tahun? Everyday 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 Every single day Gak pernah ada absen Sehari itu kami bagiin 200 mumpus So here is the mechanism Minum dulu minum Thank you Sebelum saya jelaskan Karena ini bisa menjadi model baru yang bisa ditiru mungkin untuk ke depannya Saya sih berharap tidak ya Karena model ini hanya bisa bekerja ketika ada krisis seperti pandemi Semoga gak ada pandemi lagi Jadi begini Coach Ketika mulai pandemi Bisnis-bisnis kan ditutup tuh Bisnis tutup Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang paling Paling merasakan dampaknya paling keras salah satu ya Karena kenapa? Majority of our Apa nanya? Foundation of businessnya di Indonesia Di Bali sorry Is tourism Yes Entah itu turis lokal Domestik Internasional Gak ada Lumpuh Bali lumpuh And Sumbangan apa bantuan dari pemerintah juga You know Indonesia We still That country that Yang masih Gorup Di masa pandemi lagi gorupnya Gila gak tuh? Gila itu gila Itu psycho man Anyway Jadi begini So I Saya muter otak saya nih Oke pandemi Bali lumpuh What's gonna happen? Bantuan pemerintah gak merata Banyak orang kelaparan Orang Di Bali tuh yang Bukan semua orang Di Bali tuh apa? Pendatang tuh Banyak banget Dan mereka nih ngandelin hidupnya dari pendapatan harian Ya kayak contohnya anak-anak pantai yang Kesehariannya tuh ngandelin nyewa-nyewa-nyewa bepan surfing Terus artis tattoo yang ngandelin tamu tattooan Apa aja lah Pokoknya Yang gak Mereka tuh tidak punya pendapatan tetap gitu loh Yang Masih ngandelin harian gitu Kayak Dan orang-orang seperti itu di Bali banyak banget Mereka bisa apa coba? Dan berapa lama mereka bisa bertahan? So I think like Man If no one doing anything about this The only thing that's gonna happen is Kriminalitas Pasti Meroket Itu saya udah pikirin Dan I have to do something You know like Saya gak bisa diem aja Bali tuh beginiin Yang gawat itu di ibu kota Yang gawat itu di Jakarta lah Di Bali tuh rumah sakit tuh kosong Enggak Apa pasien covid tuh It's like Satu dua Enam Kenapa Kita harus ikut gawat That's my simple pertanyaan saya Kenapa kita harus ikut gawat ya And then Itu pertanyaan seperti itu tuh Akhirnya membuat saya Like Let me find out about this pandemic first You know Untuk For my next move So I think Okay Ini masalah Bali ini Ini banyak orang kelaparan Dan mereka They will do anything Jika mereka sudah tidak punya apa-apa Mereka They will do anything to survive That's not good for Bali Bagaimana cara saya membantu Situasi ini So I learn the problem first Saya study Cari informasi pembanding That's why balance is important And then Yang saya dapat Dari setelah saya Banding-bandingin informasi itu Ya akhirnya saya Tiba di Di Sebuah Apa Conclusion Well The virus is real Okay It's not Saya tidak bilang covid itu tidak ada Virus is real Daya bunuhnya Survival rate 99.9% Kemungkinan anda meninggal Tertimpa piano dari lantai 30 di gurun sahara Itu mungkin lebih tinggi Probabilitasnya Setelah kean mobil Itu lebih tinggi lagi Jauh lebih tinggi Kenapa kita harus takut seperti ini Say I dig more information Alright Ada koneksi ini Ada koneksi ini Mereka punya kepentingan How to counter balance that Dan Gimana caranya membuat counter balance itu punya benefit untuk membantu orang yang benar-benar kelaparan So Ada ide Jadi I'm gonna make merchandise Merchandisenya tuh Campaign Kayak Bali tolak rapid Karena sudah terbukti Alat rapidnya Fake It doesn't Tell you anything It's Unvalid Itu fakta Apa Pemerintah juga sudah mengakui Ya kan Ya So Saya serang apa Itu Bali tolak rapid Terus Lagi satu WHO Mereka banyak bikin statement yang blunder Gak masuk akal Lagi bilang ini Lagi bilang itu Saya bikin T-shirt yang Ya intinya Campaign Anti-WHO lah Seperti itu Kenapa saya berani bikin merchandise Karena saya pikir Pasti banyak orang-orang di Indonesia ini Yang Yang di luar Bali ya Yang di luar Bali Yang merasakan hal yang sama seperti saya Dan mereka Mungkin mereka gak terpengaruh secara ekonomi Mungkin mereka tuh PNS Atau mereka Punya usaha yang sudah stabil Tidak tergantung sama pariwisata So They can help Orang-orang yang tergantung dengan pariwisata Jadi I'm connecting Good people People Who's like Has the same I connect them all And then They yang Kan mereka yang Masih punya Tambungan lah Masih bisa hidup lah Mereka bisa bantu yang Kekurangan ini Jadi jalan tengahnya tuh bikin merchandise Penjualan merchandise Disubsidi untuk Memberi makan masyarakat sekitar kuta Selama 2 tahun Bukan untuk saya pribadi gak ada Sama sekali gak ada But you need the money juga Some good people exist Angels exist They help Yeah They don't want me To mention their name Because they are Powerful Orang-orang penting juga But they help You know like Ya intinya Orang baik itu banyak Ketika saya di penjara Dan bahkan dari bagian Part of the government juga Ya Jadi jarang ya Orang bisa berpikir tentang orang lain Dimana dia sendiri Sebetulnya dalam Penjara What you can you doing Oke kalo di penjara Di LP Kerobokan Saya punya kesibukan kan Karena saya bikin band disana Kami bikin studio musik Di Rutan Polda Bali Kasus pertama Di Rutan Polda Bali Saya 4 bulan Gak boleh ada gitar Gak boleh ada alat musik What will you do selain berpikir Hahaha Itu gak Geliak matahari Gak pernah selama 4 bulan Geliak matahari bulan Gak ada Selama 4 bulan Just Ya besarnya setengah Setengah ini Dihuni oleh 115 orang Tanpa privasi Cuma 2 kamar mandi Gak ada kasur Gak ada apa 4 bulan So I think And then I Tulis surat Kirim ke istri Suruh Temen saya ini I know because I know Temen-temen yang Yang bisa Melakukan apa yang Sesuai dengan ide saya Kontakt orang ini Minta tolong bikin T-shirt tulisannya seperti ini Kontakt orang ini Bikin T-shirt tulisannya seperti ini Kontakt orang ini Dia support untuk nasi bungkus Dengan harga yang murah Cari di dia I organize it with surat And my wife nyampein ke orang-orang yang Saya suruh sampaikan begitu Hebat ya Your wife still Melakukan itu That's why I'm so lucky To met her Seriously Apa namanya Dan dia pun juga Karena dia kan Apa istilahnya Ya selebgram lah Selebrity Instagram Dia kan juga punya kawan-kawan yang juga Orang good people juga kan Bahkan dia juga Sering Temen-temannya kayak Mas Eko Patrio Siapa lagi selebgram-selebgramnya Akun-akun yang Followers yang banyak Saya lupa nama-namanya Tapi beberapa selebrity Ada yang ikut bagi-bagi nasi juga Bersama istri saya Tamara Blazinski Siapa lagi itu ya Yang perempuan Lupa saya namanya Pokoknya Pemen-pemen sinetron itulah Banyak yang support juga gitu Jadi Mereka ingin support saya Tapi melalui istri saya gitu Jadi Jadi mereka mengerti Bali itu Dampak pandeminya Jauh lebih gawat dibandingkan Jakarta Bukan karena virusnya Tapi karena regulasi Ya Dan bahkan saya pernah denger Beberapa orang Ya Memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Saya Dan Statistik Statistik itu membenarkan Statistik menunjukkan itu Makanya saya pernah Aduh Ketika pertama kali saya Berdiskusi ya Bukan berdebat dengan dok Salah satu dokter yang Gak akan saya sebutkan namanya Di Instagram itu Disaksikan oleh 300 ribu orang Kami live Tentang ngomongin tentang pandemi itu Dari awal saya sudah bilang Kenapa government tidak pernah Apa 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 ya Apa ya Mengcampaign atau Memposisikan kesehatan mental itu Seolah-olah dianggap gak penting gitu TV-TV itu seharusnya lebih banyak mengundang Psikiater Psikolog Ahli Mental health Kenapa Karena selama pandemi Suicide Rate Up KDRT rate Up Divorce Up You know People are Stress Yes And Kamu nonton TV You want a psikiater Psikiater Apa Apa Kamu pengen tuh Yang membutuhkan itu psikiater Yang bicara ke kamu tentang Betapa pentingnya untuk How to maintain your health You know Mental health And that doesn't happen Semua sibuk ngomongin Alat tes lah Virus baru lah Itulah Basically you just don't want people to be well That's what I see You evil You don't want people to feel better You want people to feel miserable And you profit off them And you are evil That's what I think Mental health is a big problem Huge Gen Z Right now They are the weakest generation of them all Weak Super weak Super sensitive Super weak They don't know how to survive You take their phone Their life is over Dead Seriously Not all But most I was surprised With your knowledge So Guys One of the reasons I was surprised Karena Seorang drummer S.I.D. Itu dulu pernah ngomong tentang Jangan pake Limbah Plastik Hahaha Ya ini 50 tahun yang lalu Kalau gak salah Around Around 15-16 years ago ya So you were like 2004 So you were like a prophet So you were like a prophet Gitu Not really Gak banyak orang yang tahu Dalam lebih kata Yang bisa prediksi 15 tahun yang lalu Plastik itu bakal di band Ya And you were talking now About mental health Ya What actually Yang Make you keep learning sih Atau Because I'm curious Saya punya Saya ingin tahu yang besar sekali Dan apa namanya I'm not a prophet Hahaha Don't do that Hahaha Nanti gak diundang-undang Ya saya di ntar Oh jering nabi Jadi kalo gak ada jering Gak mau ngundang Ya saya di ntar Don't put me in that Prama lah ya Prama Ya ini Ya saya bilang sesuatu Ya Bahaya loh Mengutuskan orang tuh bahaya sekali Apa namanya Apa ini pertanyaannya Hahaha I forgot Belajar Oh belajar Ya Apa yang belajar tuh Kamu tuh bisa belajar Bukan cuma dari sekolah Atau university ya You can learn from everything You can study People's behavior And then you will find Some pattern And from that pattern You will You will Find a knowledge That Not a lot of people Realize You know like You can study from Animals You can study from Nature You study from Reading news From all over Apa Dari baca berita dari Banyak media-media yang Yang berlawanan And you Kamu tiba di Di tengah-tengah And you make your own conclusion Keputusanmu Apa Kesimpulan sendiri Tidak kiri Tidak kanan But you are free I think You have to keep that spirit Untuk Because The world keeps changing Right The world keeps changing The world is turning Jika kamu Tidak terus belajar Ya kamu akan ketinggalan That's what I think Keep learning Open mind Even though you already Successful drummer Open mind is a must Because Apa namanya What we think that Yang Apa ya Ini menarik ini Kadang-kadang Kita tuh We think that We are open minded Sometime But In reality We're not Ini makin teru guys Ya Kamejanya Coach Hari ini Saya kasih Dari 1 sampai 10 8 Thank you Karena belum pake Rumble Kameja kamu Besok dikirim sama Satipan Bingin Siap Hahahaha Nanti babi Makan babi Apa tadi Udah ya Keep learning Keep learning Harus Ya untuk Survive ya If you want to survive Kecuali anda sudah Lahir kaya raya Sudah Makan dari sendok pera Segala macem Ya you don't need to think You just You know Lanjutin apa yang diwariskan orang tua Ya beda case Tapi kan most people Doesn't have that privilege 99% 99.9% 99.9% That's not the privilege So If you want to survive Kamu harus Keep an open mind And Sadari juga Kalo kamu tuh bisa salah gitu Sadari ya 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 saya lah contohnya There's a lot Gak shit a lot ya Like Sometimes I I say like Yang Saya katakan hal yang Misalnya saya bikin statement Like 5 tahun Sebelumnya Terus saya baca sekarang Man what 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 Kamu mau ngomong apa sih ring Hahaha Ya sometimes ada Momen-momen seperti itu ada And You have to own it Kamu harus mengakui dirimu itu salah Dari sana kamu humble And Now It took me It took me twice To go to prison To be humble Once it's not enough Hahaha So So Humble itu salah pelajaran yang You got when you Went to prison class Ya Salah atau pelajaran penting Being humble Kenapa penting Because you know Humble 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 itu artinya Dalam konteks Kasus saya itu Jering Ini saya bicara ke diri saya Jering Bisa gak kamu tuh Realistis jadi manusia Bakingmu siapa sih Yang kamu lawannya siapa Agak gitu Realistis Jering You touch the devil's nose Hahaha You know Who's behind this devil Who's behind you I mean like Saya bisa aja Arogano Also I have a people's power behind me Rakyat jelatan di dalam saya Nah 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 Still Yang akan Kena dampaknya tuh Kamu masuk penjara tuh Bukan mereka Your wife And your family Humble Oke Jangan jerang siapa-siapa dulu Hahaha Nah Beli pernah bilang juga Jika benar Mencintai sesuatu Ya kamu harus berjuang Untuk hal yang kamu cintai Iya Maksud aku kayak gitu Spesial sih I think It's very mediocre Quote Apa Kutipan yang mediocre bukan? Kutipan yang mediocre sih Ya kan itu Common knowledge bukan? Tapi gak banyak yang tau Sebetulnya apa sih yang beli cintai Dan bagaimana beli berjuang Oh Yang saya cintai sebenernya Satu keseimbangan Dua kemerdekaan Keseimbangan dan kemerdekaan Ya So that's what I'm Aiming to fight for If I feel like kemerdekaan saya sudah dirampas Entah itu kemerdekaan berfikir Kemerdekaan Melakukan sebuah gerakan Kemerdekaan untuk beropini Ketika itu sudah terancam I must do something Tapi Setelah di penjara dua kali Saya harus rekalkulasi ulang Mungkin Gak langsung Apa Gak langsung React Diskusi dulu sama istri Diskusi dulu dengan kawan-kawan yang Punya pengalaman Yang lebih berpengalaman Sampai kemudian Nah satu hal juga yang Saya kepikiran Beli kan selain sebagai musisi Juga Seseorang berbisnis 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 You punya hotel Hotel Sorry You punya bar Which is Guys Ini baru buka 4-6 bulan Tapi udah ramai banget Ya lumayan lah Kami baru grand opening Baru 18 Agustus kemarin grand openingnya Yang pas ulang tahunnya Superman is dead disini Kami bikin tanggung di depan sana Jadi ini namanya bar kami Kami kasih bar and resto Ya Bukan cuma saya ownernya Jadi ada beberapa Kawan juga Begitu Pizzanya ciamit guys Ya Akhirnya gue udah Pizzanya memang enak Kerasnya Dapet Kenapa kok bisa berpikir untuk bikin bisnis Bisa Bisa Kurang sibuk ya si Adi Kurang sibuk Yang Yang ada Ada unsur passionnya Jadi Saya passionate Apa Saya tuh passionate Apa Saya suka melihat band-band lokal Maju Saya ingin melihat band-band Bali Itu punya tempat Untuk konser Tanpa harus membawakan lagu top 40 Mereka bisa bangga Konser Buahin lagu-lagu mereka sendiri So that's Yang Pola pikir itu Membuat saya untuk Memendirikan Membangun bar Twice bar ya Saya lagi Masih tutup Akibat pandemi juga Belum beroperasi Dan kami kasih ini Bar yang ini Yang kita sedang Podcast ini Kurang lebih Punya misi yang sama Dengan twice bar Membeli tempat Untuk band-band lokal Untuk berekspresi Membawakan lagu-lagu sendiri Tanpa harus Disuruh Buahin lagu Apa Request penonton So they can become who they are here Dan Lalu tentang Bisnis kedua Rumble Fashion Because Obviously I'm very Suka fashion Orang Suka dandan Ya Karena saya suka dandan Dan Apa namanya Banyak ide-ide Design-design Yang tidak bisa saya temukan Di brand-brand lain Yang Akhirnya saya bikin Brand sendiri Dengan desain-desain Yang saya sukai Ini Rumble itu dimodali Awal itu cuma 30 juta Modal awal itu Rumble itu 30 juta Dan Now we are worse Ya Lumayan lah Ada 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 beberapa toko juga Terus yang Terus yang Terus yang Memecat Staff Jadi kebijakan kami Ketika Ini juga salah satu kesalahan bisnis Ketika pandemi Twice bar Pokoknya semua bisnis saya tuh Gimana caranya kita Agar tidak sampai Memecat staff Gimana caranya Kita pakai cash Tapi karena pandemi nya lama Cash nya habis Ya udah Collapse Ya I do the same Serius Seharusnya Seorang coach kan Lebih Lebih pintar dari saya Seharusnya masalah itu Honestly Terkadang Lo Bika ama hati Ya Bener Lo Kasih lo Ya Ayah bahkan nambah staff Nambah Di Bali Kalian lagi bantu kita protest Which basically Saya ayer di Bandung Oh ya That's very noble Very nice A little bit sharing Ya It's good Apa namanya Saya juga Apa-apa saya ngebayangin tuh kayak Kalau saya jadi karyawan Sebuah toko Terus pandemi Terus toko nya memecat saya Terus saya makan dari mana Karena staff-staff saya tuh Kebanyakan Juga pendatang Not all balingis Sumatra Jawa Kalimantan Banyak Dan mereka gak punya opsi lain Ya You know It's from the heart Dan meskipun itu akhirnya Berimbas Kepada bankrutnya Usaha-usaha saya Ya It's okay lah At least we tried Setidaknya saya mencoba untuk Tidak menelantarkan orang-orang yang selama ini Membuat bisnis saya di maju Lalu Bong Hostel juga Collapse Karena Eh sorry Kenapa saya Mau ikut bergabung di Bong Hostel Karena saya lihat di Bali itu Destinasi pariwisatanya Masih tercentralize di Bali Selatan Dan di daerah-daerah itu masih Kurang Kurang apa ya Exposure-nya masih Kalah lah Kalah ya Jadi Nusa Lembongan Itu pulau tuh Di luar Bali kan Jaraknya setengah jam dari Bali lah Dari Sandur Blackboard Ya Kenapa saya mau diajak diri sama disana Ya karena saya lihat Disana Masyarakatnya Apa ya Masih belum Bisa maksimal Merasakan Kue Pariwisata ini Jadi ya Saya coba bisnis disana Dan kami Menciptakan lapangan kerja Untuk Jadi kami hanya Memperkerjakan Orang-orang lokal Di Bong Hostel Namun karena pandemi Tutup Baru buka Minggu lalu buka lagi Ya tapi masih dengan Staf-staf yang sama sih Tapi cara yang atas ini gimana sih Kok bisa Bisa kan Bisa kan orang kan udah down Sedang Resilien Resilien Apa ya Tell me about it Gimana cara yang atas ini How do you straddle How do you fight Law of Law of apa Attraction So far Rekan-rekan bisnis saya Saya di Twice Bar Rumble Amikaze Bong Seorang-orang yang saya kenal Sejak lama And We are Think alike mostly On most subject Kami Sepemikiran Dan I think selama As long as you are surrounded Kamu menggelengi dirimu dengan orang-orang yang tepat There will Always be a solution for every problem Setiap masalah itu pasti ada solusi Ketika kamu surrounded by orang-orang yang memang sefrekuensi dengan kamu Kita pasti sama-sama mencoba nyari Jari solusi Dan pasti ada satu dua solusi yang masuk akal Is it one of your key sukses ya Maybe I don't know What is sukses? What is sukses? Boxing sukses Oh ya How about boxing man How about boxing man Is it gonna be a real fight Atau It's not gimmick sih Gini Yang gimmicknya itu adalah Ketika saya memilih Uus menjadi lawan Itu gimmick Itu gimmick Ya Tapi Fightnya 10 September nanti Bukan settingan It's gonna be a real fight A real fight 100% You train hard for it? Trying I'm trying Mencoba untuk sedisiplin mungkin Karena gini loh Coach To be a proper boxer You need at least At least ya Six months No beer No cigarette No beer Sleep well Eat well Six months I And Uus Also We only have Three weeks So ya Tapi kan basically Ini tawaran yang Lebih ke sifatnya entertainment ya Seru-seruan But still We don't Of course Saya dan lawan saya Pasti gak pengen keliatan kayak orang Bodoh di atas sering kan But at least we know the technique We know how to footwork You know I don't want you to get knocked out man I don't think that will happen Oh Don't worry about it Ya And apa namanya The origin of the origin lagi The apa namanya Actually Ya sebenarnya Awalnya tuh yang Bertanding itu istri saya Oke Jadi Nora ya Ya betul Karena Terus Nora ditawari Saya gak akan sebut nama calon lawannya ya Perempuan juga Selebriti lah Entah kenapa Sang selebriti itu Tidak mau melewat Nora Akhirnya Nah Akhirnya Tapi promotornya ini Memang ingin undang saya juga gitu Kalau beli jering bagaimana gitu Istri saya nanya Pak Ditawarin juga nih Pak Alright Boleh gak saya milih lawan saya And Mereka bilang boleh Jadi saya kasih Nama-nama orang yang saya Despise Hahaha Ya bener-bener saya punya masalah Itu saya kasih daftar-daftar namanya Saya kasih alamat Instagram mereka Jadi biar promotornya yang kontak mereka gitu Kata promotornya sih gak ada yang mau Gak ada yang mau But I don't know Maybe they don't contract them Maybe Message-nya gak nyampe Saya gak tau Tapi versi mereka sih Gak ada yang bisa beli Pada sebuah Di kampus pandemi sih kayaknya Kalau mau beli I assume Kayaknya lebih kecil dari beli kali ya Oh Enggak Jadi mungkin Nanti perpanjangannya Enggak Yang saya Nama-nama yang saya masukin tuh Gini Gede-gede-gede Bahkan ada satu nama yang Yang Karena Butuh banyak opsi kan Kalau dia opsi Nama Ahmad Dhani saya masukin Hahaha Karena saya pikir Ini Ahmad Dhani ini orangnya keras juga kan Seru sih kayaknya Sama Dhani seru Dan Saya menghormati dia sebagai seorang musisi kan He's a great musician Gak ada permusuhan lah gitu Tapi seru kayak Karena dia orangnya keras kan Ehm Ada beberapa selb juga yang saya gak ada masalah Saya masukin juga namanya Gak ada yang bisa Akhirnya Mereka Nawarin Kami cuma punya ini sama ini gitu Yang bisa beli Beli pilih yang mana Saya bilang yang badannya gedean yang mana Yang ini Yaudah saya pilihnya gedean Hahaha Akhirnya beneran dapat musuh yang 10 kg lebih berat dan 14 tahun lebih muda It's bigger than younger than you ya Ya bigger, younger and Maybe I'm not sure about Hungrier ya Because I'm quite hungry also Because The thing is like Setelah saya Slut deal kan Oh Boleh Apa Oke Ngelaman ini What about the price The fee I give them ridiculous number man I don't think they will They have that much Ya minta segitu I tell my wife And they agree Wow So Everything happen for a reason My business Businesses collapse Saya punya hutang di bank And This boxing covers All So So I can start fresh So you said Itu untuk anak kan Ya Karena istri kan sedang bayi tabung sekarang Ya mungkin rezeki anak juga Maybe Semesta gak ingin anak saya lahir dalam situasi yang Ber Apa Kekurangan Maybe Just curiosity Your tattoo Gimana Your tattoo Oh this one Gua saya lihat Ini Itu bukan istri saya Tato ini Tato ini Gini Jadi saya membuat Tato ini 2017 Referensi Tato ini adalah Dulu saya terlibat di gerakan Bali Tolak Reklamasi Jadi ya Bali Tolak Reklamasi Jadi menjadi sebuah campaign sosial yang Bagai bola salju gitu lah Makin lama makin besar Lalu Saya Saya membuat Sebuah Apa ya Ya biar agar gerakan ini fresh gitu Agar masyarakat gak bosen dengan retorika politik Jadi saya coba masukkan Hal-hal fun Dalam dunia aktivisme ini Kita bikin kontes Bikin artwork Bertema Bali Tolak Reklamasi Terus yang menang Dapat hadiah sepeda Sepeda lowrider Sepeda Yang menjadi ciri khasnya SID itu Sepeda Ada style nya namanya lowrider Dan dari Banyak yang ikut bikin karya Karya ini yang Yang nyentuh hati saya Karena Detailnya bagus banget Ini Ini ada Industri Ini ada Tradisi Pure Dan dia setengah menangis Dan setengah Bahagia Jadi filosofinya Kuat banget Escavator Iya Escavator Flowers Nah 2018 Saya bertemu dengan istri saya itu Ternyata Dia Punya foto Seperti ini Mirip Dia punya foto Memakai Apa nanya Saya lupa namanya Memakai Topi Hiasan kepala tradisional Bali ini Dia punya fotonya Dan Wajahnya Akhirnya 85% Mirip dia I think Ya Banyak orang Menyerah dia Karena memang mirip Dan itu sebuah misteri Yang saya sendiri juga Gak bisa menjelaskan So Nothing Nothing is Gak ada yang kebetulan Everything happened for a reason Dan Mungkin begini ya Kalau saya lihat dari kacamata Saya sebagai seorang agnostik yang Tidak terlalu percaya dengan Organized religion gitu Semesta ini kayak Gak sih saya reward Maybe ya You Kamu berkorban Kan I mean like Ketika menolak reklamasi itu SID Ya Bisa dibilang saya lah Yang paling depan gitu Menyuarakan tolak reklamasi itu Maybe this is how the universe Rewards you For standing up for your For your Apa kanya Tambung halaman The nature of your island This is how the universe Like reward you They giving you a A wife Mempertemukanmu dengan istrimu Yang Wajahnya sama dengan Tatu ini Maybe You know Karena kan Aneh Gak masuk akal kadang-kadang Gak suka mendukung ya It looks like that ya Indikasinya kesana jadinya Jadi kayak emang Emang diatur Ada skenario nya gitu Kayak Jadi kamu akan Ikut gerakan balik reklamasi Terus kamu Kan yang memilih Pemenangannya ini saya Dari semua artwork Yang ikut lomba Itu saya yang milih Ini sebagai pemenang Yang saya jadikan Tatu ini Ini lomba ya Lomba Cuman ya Biar aktivismenya seger gitu How do you make your wife Oh Hahaha Ini sudah pernah saya Bicarakan sih Di beberapa Apa Wawancara atau podcast Funny Jadi Hahaha Atta Halilintar tau Oke Hahaha Saya juga gak nyangka kalo Apa Histori pernikahan saya Akan Akan ada Namanya Atta Halilintar Terlibat Itu saya juga Out of this Out of this world Jadi Lagi gak Lagi apa Lagi gak You know Lagi Lagi gabut gitu lah Di rumah gak ada kerjaan itu kan Explore Instagram kan Set Oh Atta Halilintar Waktu itu Dia lagi Jadi apa Apa Subscriber terbanyak Atau apa gitu Jadi dia banyak mongol kan Dia explore Ternyata dia punya clothing line Saya lupa Namanya Ata atau Aha Oh dia punya clothing line Kan saya juga punya clothing line Jadi saya pikir Ah cek lah Apa Kemana sih arah Arah fashionnya Anak-anak jaman sekarang gitu Saya masuk ke akun clothing line Saya kan Wih ini modalnya Bule dari mana gitu Kok hebat ya dia bisa Bisa nyari modal Saya pikir gitu Deban juga nih bisa nyari modal Model bullet Keren kayak gini Soalnya kan saya liat lojanya mahal kan Ini bukan Bukan Model bullet doang ini Emang She look like one of women Sebenarnya Ya banyak orang bilang begitu Eh Apa nanya Eh Mahal Ya itulah This is Hollywood type Saya mikirnya gitu Wah mungkin karena Aha Punya banyak duit Mungkin mereka bisa bayar Saya Iseng saya cek kan Karena di Namanya Akunnya istri saya itu Di tag juga kan Disana Bu ini siapa sih Saya tag She's following me Oh Wah Ikuti balik What Who the hell is this moment Saya gak tau dia orang Bali Saya pikir dia tinggal di Jakarta Atau dimana gitu Saya gak tau dia tinggal di Indonesia Malah saya pikir dia Ke Indonesia untuk Foto doang Terus balik ke negaranya Karena di pikiran saya Ini bule gitu Bukan orang Oh Ikuti balik Saya cek dulu kan DM Ternyata dia udah Dia sering Kirim DM ke saya Tapi gak pernah Gak pernah saya baca DM nya tuh kayak Ya lucu-lucu gitu lah Saya lagi story lagi makan Apa Rujak gitu kan Dia kan suka banget sama Rujak gitu Suka banget dia Dia ngirim message Kak dimana Dimana Rujak kayak enak kak Kayak gitu Oh orang Bisa bahasa Indonesia Ini boleh Saya fall back Akhirnya kami komunikasi Dan akhirnya ketemu di Di Pantai Kuta Jadi bukan di tempat rujak Gimana Bukan ngerujak bareng Enggak Tapi setelah itu sering ngerujak Jadi Dan ngerujak gak tau ke akhir Dan bagusnya Biasanya kan Di jaman Serba filterisasi Aplikasi Membuat wajah Lebih cantik Lebih tampan Menariknya ketika Saya ketemu langsung Dengan orangnya tuh Lebih cantik aslinya Dibanding foto Ternyata Atau dibanding video Menurut saya Wah Makanya saya Wah di foto Kamu gak secantik aslinya Bicara wajah nih Bicara wajah nih Berbetulan Wah Dede kan sempet ya Sempet saya Bikin video About About you I know that I appreciate that You do that ya We haven't met ya We even Don't know each other ya No no My wife told me that Actually ya And then Saya cuma bisa nebak-nebak aja kan Karena kan gak boleh buah handphone Di rutan Di rutan Polda gak boleh buah handphone ya Cuman Ya Intinya Ada video tentang kamu pak Ini Coach Judy nih Ngebaca karaktermu Oh ya Katanya apa mak Jadi Saya kasih poin-poinnya gitu But very Very nice of you Thank you for that It helps me a lot Mentally So aku rasinya gimana? 95 95% Ya Bener Bener I mean like Mungkin akan terdengar narsis ya Karena yang Coach sampaikan kan Positif kebanyakan soalnya Jadi I know I have that Value Yang Akhirnya selalu bebas dari penjara kan Akhirnya saya bisa nonton videonya full tuh Ya Wah this guy knows what he's doing Master Ini apa Grand Masters ini Apa namanya But Sisi buruknya yang Coach belum sampaikan kan Betul Ya Itu yang baik Ya Which is Very good to know Ya I was like Ini orang Bukan duku deh Ini Ini ada ilmunya gitu What do you call ilmunya? Personology Personology Oke Ya I went to US To study for 3 weeks 3 weeks Di mana? Di San Francisco SF Oke Dan We use alat-alat bintang Who's the inventor of this theory? Who's the inventor of this theory? Apa yang harus For this knowledge? The inventor is actually Edward Vincent Jones It's a judge Oh seorang judge Jadi apa yang dia lihat adalah Oke Jadi dia bisa bikin keputusan orang bersalah atau tidak tuh lewat ilmu itu? Dia bisa tahu Dia melakukan research Beberapa orang Kecenderungan wajah-wajah seperti ini kayak gimana Oke Dan bahkan ada Alat Dan lain-lain Tahun berapa? I think it's 1917 Oh so it's a new knowledge ya? Bukan old knowledge ya? Tapi sebelumnya udah dipakai sama Aristoteles Oh really? Iya Aristoteles ngeliat gitu Bahwa ada wajah-wajah tertentu yang memang Punya tendensi kesana Iya 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 Oke Dan bahkan Shakespeare Penyair Membuat Di dalam dia punya Film-film video-video teater Serta wajah cocok untuk jadi karakter seperti ini Ya Tapi di Instalize With Edward Vincent Jones Oke Yang akhirnya Because I don't like kamal-kamalan Sobey Iya 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 I like something yang Kayak sodiak itu saya gak percaya Hahaha Kayaknya Anda orang yang keras apa? Keras kepala Kayaknya semua orang keras kepala gitu Hahaha Ya kan Pasti ada aja momen orang itu harus keras kepala gitu Tapi apa satu hal yang dari video itu Yang sebenernya orang yang jarang tahu Tapi sepotong Yang mana? In the video that i make for you Oh ya ini Dari ini Mata ciri beda dengan mata kanan tuh Apa namanya Itu indikasinya tuh saya serius akan masa depan or something Ya something like that Dan that's very very true On point Banget Hahaha Ada yang banyak yang tahu ya Enggak ya Itu kan Coach kan ngebaca itu dari foto-foto saya yang masih di Borgo kan Bukan foto-foto sebelum di penjara kan Bukan Ya Karena kalo sebelum penjara ya sifat orang berulah ya Iya itu lah makanya Karena ketika saya di penjara emang bisa pikiran saya tuh Semoga istri saya gak ninggalin saya Semoga saya bisa tetap punya keluarga sama dia That's one of the priority Yang kedua How to find Orang-orang yang kelaparan dikutel So two things Two things So one very internal Satu very external Balance 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 very important Balance safety Banyak anak buda di luar sana nih sebenernya Lagi nih biar membukti Ya pasti Saya liat juga Tapi Banyak juga yang dipandang kayak Aduh lu gak mungkin bisa deh You cannot do that man Atau dipandang serang mata Atau dipandang like It's impossible for you to do that like It's just a dream gitu Ya of course So what is your message for them? Message saya Kepada orang-orang yang merasa Diremehkan Dispelekan Dianggap Halu Dianggap Too much Punya mimpi yang gak masuk akal Tidak rasional Tidak realis Tidak apa Tidak Memiliki dasar realitas yang kuat Adalah Oh You know Oh f**k F**k Keliatan gak? Oke kita ulang ya Jadi message saya itu ke Kawan-kawan yang Yang Merasa Sering Di Diremehkan Cita-cita kalian It's just like Tidak malu Tidak malu terlalu berlebihan Atau apapun Ya mungkin ini terdengar klisi Pasti klisi pasti sih Udah pasti klisi Tapi it's true Just keep doing it Keep doing it ya Kalau misalnya ditanya Saya kan paling sering ketika ketemu dengan fans itu Atau apa Apa Prescon gitu SID gitu Bri apa sih resep Apa sih resepnya punya band Biar Bisa awet Banyak loh Jawabannya simple kan Jangan bubar Jangan bubar Awet ya bandnya Nah Bagaimana caranya agar jangan bubar Nah Disana letak Letak Tantangan sebenarnya Tapi poinnya tuh jangan bubar Kompromise Sebisa mungkin kalian Kompromise To each other Bikin situasi itu bisa Just to make sure your band Is gak bubar aja Whatever compromise That you made Make sure the band Is gak bubar That's it Stay there Stay there And then magic Apa Sukses Punya fans Itu bonus Bonus If you do it from your heart If you do it with a lot of passion From your heart It will touch People At the right spot I think The energy The last question Is it Banyak yang gagal ya Banyak yang gagal ya Hahaha Saya harus menjawab serealistis mungkin sih Karena sistem negara kita Bobrok bro Itu agak sedikit mempersulit orang-orang yang punya impian Besar itu untuk menjadi nyata itu I would say like If you Want it Jika kamu menginginkannya Sangat-sangat menginginkannya Menginginkannya Dan willing to To sacrifice A lot You Can Ya Really Really Want it You have to be really really hungry Super passionate about it Dan Bener-bener That's The only one You think You know You chase You go It will happen Tapi kan Gak semua orang punya willpower yang sekuat itu kan Lots of people they give up easily Like me Today ya Saya sparring pertama kali Seumur hidup saya gak pernah sparring tinggi dengan Dengan siapapun Saya gak punya background tinggi Dua ronde Udah lelah saya Udah gak punya energi But my coach told me You have the energy You just that you don't have the willpower And it's true Saya masih punya energi Cuman will saya gak ada Ya 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 And you have to sacrifice You have to feel pain You have to hurt yourself You take the risk Semua dalam Apapun ya Musik Entrepreneurship Apa Jadi art Seniman Apapun itu ya Just jangan pernah berhenti Just keep Keep grinding Bahasanya Just keep grinding You know like Apakah kamu mau jadi seorang atlet Atau apapun itu Ya Ya You have to really really want it Really really want it And you think about it everyday and night Think about it before you sleep Think about it when you wake up It will happen Ya Let's go That's Jerin SID Thank you please With Coach Chandra Thank you No sayang Terima kasih Jauh-jauh ke Bali Hanya Mengintripsi saya Dan Tau rahasia lagi Last thing Bisa gak I said Uba nasib We say together Yes Pasti bisa Oke Uba nasib Yes Pasti bisa Oke thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you